Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang rancangan petak berjalur atau strip plot design atau sering juga disebut dengan split plot design Rancangan petak berjalur tadi ya sudah disebutkan bahwa sering disebut dengan istilah split block atau strip plot design Nah dalam bahasa indonesianya itu adalah rancangan petak berjalur Rancangan ini sesuai untuk percobaan dengan dua faktor misalnya faktor A dan faktor B Faktor A diacak pada seluruh plot seperti split plot design biasa kemudian faktor B nya diacak pada jalur kemudian diterapkan di setiap faktor A Jika kita lihat ilustrasi ini maka disini dilihat bahwa faktor A terdiri dari tiga taraf yaitu A3, A1, A2 ini sudah diacak ya kemudian dilakukan lagi pengacakan untuk faktor B ini kebetulan faktor B1, B3, dan B2 lalu faktor B ini yang sudah diacak ditempatkan di masing-masing dari taraf faktor A sehingga di kolom pertama atau petak pertama ini adalah A3, B1 selanjutnya A1, B1, A3, B1, dan seterusnya kebedaan pengacakan pada split plot dan strip plot itu dapat dilihat pada ilustrasi berikut ini nah misalkan yang ini adalah split plot design yang ini adalah strip plot design jika kita lihat pertama-tama pengacakan dilakukan pada taraf A atau peta utamanya itu taraf A diacak terlebih dahulu baik pada split plot maupun strip plot design ini kemudian untuk split plot kita lihat bahwa pengacakan dilakukan juga pada masing-masing taraf dari faktor A jadi B1 sampai B4 ini diacak di A1 kemudian B1 sampai B4 lagi diacak di A5 dan seterusnya sehingga jika kita lihat disini maka letak B1 itu berbeda-beda letaknya di setiap taraf dari faktor A sementara untuk strip plot design ini pengacakan B-nya dilakukan sekali kemudian ditempatkan di masing-masing jalur atau ditempatkan di masing-masing taraf dari faktor A nah perbedaannya disini ini pengacakan untuk 1 kali ulangan nanti ulangan kedua dan ulangan ketiga atau kelompok kedua dan kelompok ketiga akan dilakukan pengacakan kembali baik untuk faktor A maupun faktor B pengacakan dan kata letaknya prosedur pengacakan pada rancangan split plot untuk kedua faktor terdiri dari 2 tahap yaitu pengacakan yang dilakukan secara bebas untuk keduanya satu untuk faktor horizontal dan satu lagi untuk faktor vertikal faktor horizontal ini adalah faktor yang B-nya atau anak petaknya sementara faktor vertikal ini adalah untuk faktor A-nya nanti kita lihat bagaimana ilustrasinya nah urutan tidak terlalu penting diperhatikan misalnya ini ada faktor A dan faktor B faktor A-nya pupuk nitrogen terdiri dari 4 taraf yaitu A1, A2, A3, dan A4 kemudian faktor B terdiri dari 3 taraf yaitu varietas yaitu B1, B2, dan B3 faktor A ini ditempatkan dalam jalur vertikal jadi dalam kolom A1, A2, A3, dan seterusnya kemudian faktor B ditempatkan dalam jalur horizontal atau per baris nah percobaan diulang sebanyak 3 kali nah disini ulangannya ada 3 atau kelompoknya ada 3 nah bagaimana cara pengacakannya mari kita lanjutkan pertama yang dilakukan adalah pengacakan pada faktor A terlebih dahulu ini ada 2 langkah langkah yang pertama bagi area percobaan sesuai dengan banyaknya ulangan pembagian kelompok atau ulangan didasarkan pada pertimbangan bahwa keragaman pada setiap kelompok itu relatif heterogen nah disini jika kita lihat gambarnya disini ada ulangan 1 atau kelompok 1 ulangan 2 dan ulangan 3 jadi pertama bagi peta percobaannya itu menjadi banyaknya ulangan atau banyaknya kelompok nah langkah selanjutnya setiap kelompok ini dibagi lagi nih menjadi A petak dalam arah vertikal jadi kalau misalkan faktor A nya itu ada 4 maka setiap ulangan ini akan dibagi lagi menjadi 4 ke arah vertikal jadi A1, kolom A3, kolom A4, dan kolom A2 seterusnya dilakukan pengacakan lagi untuk kelompok kedua atau ulangan kedua dan dilakukan lagi pengacakan para faktor A untuk kelompok ketiga nah kurang lebih gambarnya seperti ini nah kemudian selanjutnya ini kita melakukan pengacakan untuk faktor B nya tadi faktor A sudah diacak dan sudah ditempatkan sekarang kita lakukan pengacakan faktor B nya setiap kelompok dibagi lagi nih menjadi B petak dalam arah horizontal nah jadi kalau misalkan taraf B nya ada 3 maka dibagi lagi menjadi 3 pada masing-masing kelompok secara mendatar atau secara berbaris kemudian lakukan pengacakan taraf B pada jalur horizontal dan setiap kelompok secara terpisah dan bebas nah ini maksudnya jadi kalau taraf B nya itu ada 3 maka setiap kelompok ini dibagi lagi menjadi 3 ke arah horizontal B3, B2, B1 diacak dulu ya B nya ini diacak dulu untuk masing-masing kelompok lalu kita terapkan disini kombinasinya A1, B3, A3, B3, A4, B3 nah disini kita lihat B3 itu sama di setiap taraf dari faktor A B3 letaknya di baris pertama B2 letaknya di baris kedua dan B1 letaknya di baris ketiga itu sama untuk 1 kali ulangan atau 1 kelompok nah selanjutnya kita acak kembali B nya ini untuk kelompok yang kedua gitu nah jadi misalkan B1, B2, B3 hasilnya nah maka nanti akan diterapkan B1 di baris pertama B2 di baris kedua B3 di baris ketiga dan seterusnya sampai banyaknya ulangan atau banyaknya kelompok nah kurang lebih layout akhirnya dari percobaan kita itu seperti ini jadi ada 1 kelompok 1, 2 kelompok 2, dan 3 kelompok 3 atau ulangan kemudian ada taraf dari faktor A dan taraf dari faktor B seperti ini nah kalau sudah kita masuk ke model liniernya model linier ini ada tambahan dari split plot biasa kemarin ya nah disini ada komponennya yaitu YIJK atau data pengamatannya YIJK sama dengan MIU ini rataan umum ditambah ROW I ini adalah pengaruh kelompok atau pengaruh ulangan ke I ditambah ALPA J pengaruh faktor A pada taraf ke J ditambah BETA K ini adalah pengaruh dari faktor B pada taraf ke K ditambah GAMA IJ ini adalah galat galat interaksi antara faktor A dan kelompok terus ditambah TETA IK ini adalah galat juga yaitu yang disebut dengan galat B kalau ini galat A, ini galat B yaitu galat yang diperoleh dari interaksi antara faktor B dan kelompoknya kemudian ditambah lagi ini komponen interaksi antara faktor A dan faktor B lalu ditambah galat secara keseluruhan galat interaksi antara kelompok faktor A dan faktor B analisis seragam pada strip plot itu dibagi menjadi tiga bagian yaitu adalah analisis vertikal atau faktor A-nya kemudian analisis faktor horizontal atau faktor B dan analisis interaksinya nah di dalam strip plot ini juga terdapat tiga galat yang dilambangkan dengan galat A, galat B, dan galat C ini penjelasan mengenai masing-masing jenis galat pada strip plot galat A itu prosedur perhitungannya sama dengan interaksi antara faktor A dan kelompok tadi juga sudah disebutkan ya bahwa galat A itu adalah interaksi dari faktor A dan kelompok lalu galat A ini nanti diperuntukkan untuk menghitung F-hitung F-hitung yang digunakan melihat pengaruh dari faktor A jadi kan F-hitung itu rumusnya sama dengan kuadrat tengah dari faktor A dibagi dengan kuadrat tengah dari galat A kemudian ada galat B lagi prosedur perhitungannya sama dengan interaksi faktor B dan kelompok gitu, jadi faktor B dan kelompok galat B ini merupakan interaksi dari faktor B dan kelompoknya nah galat B merupakan pembagi pada uji F untuk pengaruh B jadi untuk pengaruh faktor B itu nanti pembaginya adalah si galat B ini lalu selanjutnya galat C, itu galat terakhir ini digunakan untuk menguji interaksi interaksi A-B pada uji F jadi kan dalam strip plot ini akan diuji 3 yaitu faktor A, faktor B, dan faktor interaksi faktor A nanti di pembaginya adalah galat A faktor B pembaginya adalah galat B dan interaksi adalah pembaginya adalah galat C formula jumlah kuadrat biasa juga formulanya tidak jauh beda disini ada faktor koreksi yang pertama-tama dilakukan yaitu total hasil pengamatan dikuadratkan dibagi jumlah pengamatan kemudian ada jumlah kuadrat ulangan atau jumlah kuadrat kelompok atau lambangnya JKR ini adalah data dari jumlah per kelompok jadi kelompok 1 jumlahnya berapa, kelompok 2 jumlahnya berapa, kelompok 3 jumlahnya berapa kemudian masing-masing jumlah tersebut dikuadratkan lalu dibagi dengan perkalian atau jumlah dari taraf faktor A dikali taraf faktor B lalu dikurang faktor koreksi yang ini tadi nah kemudian jumlah kuadrat total ini gampang paling gampang ya dicari yaitu dari seluruh data itu masing-masing dikuadratkan kemudian dijumlahkan setelah itu dikurang dengan faktor koreksi lalu kemudian mencari jumlah kuadrat faktor A atau JKA yaitu ini adalah total data pengamatan per faktor A jadi faktor dari taraf A faktor A taraf 1 itu jumlahnya berapa, taraf 2 jumlahnya berapa, dan seterusnya dikuadratkan, lalu semuanya dijumlahkan dibagi dengan banyaknya ulangan dikali taraf B dikurang faktor koreksi nah lalu jumlah kuadrat galat, tadi disebutkan bahwa kuadrat galat A itu adalah interaksi antara faktor A dan kelompoknya maka ini adalah interaksi ya Y, I, J, I itu adalah kelompok, J itu adalah faktor A nah ini datanya nanti dijumlahkan, terus dikuadratkan lalu dijumlahkan, dibagi dengan banyaknya taraf B dikurang faktor koreksi seperti biasa dan dikurang faktor komponen penyusunnya komponen penyusun maksudnya adalah kalau galat A itu kan komponennya tadi faktor A dan kelompok maka dikurang dengan jumlah kuadrat dari faktor A dan jumlah kuadrat dari faktor kelompok gitu lalu kita cari juga jumlah kuadrat faktor B atau JKB nah ini adalah jumlah per faktor B per taraf faktor B lalu dikuadratkan, lalu semuanya dijumlahkan dibagi dengan banyaknya kelompok dikali banyaknya taraf faktor A lalu dikurang faktor koreksi lalu jumlah kuadrat galat B nah galat B tadi adalah kombinasi ya atau interaksi dari faktor B dan kelompok maka nanti setelah ini dicari dikurang dengan faktor koreksinya maka dikurang juga dengan komponen penyusunnya komponen penyusun pada galat B adalah jumlah kuadrat dari kelompok dikurang jumlah kuadrat dari B faktor B lalu jumlah kuadrat interaksi nah kalau interaksi berarti komponen penyusunnya adalah faktor A dan faktor B maka setelah dikurang dengan faktor koreksi dikurang juga dengan jumlah kuadrat faktor A dan jumlah kuadrat faktor B lalu terakhir ini jumlah kuadrat galat C atau galat keseluruhan Berarti tinggal kita kurangkan jumlah kuadrat totalnya dikurang dengan jumlah seluruh komponen Yaitu jumlah kuadrat dari komponen ulangan, jumlah kuadrat dari A, jumlah kuadrat B, dan jumlah kuadrat interaksinya Cukup mudah ya teman-teman, nanti kita lanjutkan ke contoh soalnya Nah lalu setelah didapat itu tadi, diperolehlah tabel ANOVA Kita buat tabel ANOVA, disini sumber keragamannya ada kelompok atau ulangan, faktor A, galat A, faktor B, galat B, interaksi AB, dan galat C serta total Disini derajat bebasnya juga perhitungannya tidak jauh beda, kalau kelompok itu berarti jumlah kelompok dikurang 1 Faktor A berarti jumlah taraf faktor A dikurang 1 Lalu kalau galat A karena dia interaksi antara kelompok dan faktor A, maka derajat bebasnya pun dikalikan saja Derajat bebas kelompok dikali derajat bebas faktor A Lalu faktor B ini adalah jumlah taraf dari faktor B dikurang 1 Kemudian galat B berarti kan interaksi tadi ya Interaksi antara faktor B dan ulangannya atau dan kelompoknya, maka derajat bebasnya pun dikalikan saja Pertalian antara kelompok, derajat bebas kelompok, dikalikan dengan derajat bebas dari faktor B Selanjutnya interaksi A dan B, interaksi faktor A dan B, maka derajat bebasnya pun juga hanya tinggal dikalikan saja Derajat bebas faktor A dikali derajat bebas faktor B Dan selanjutnya ini galat dari C atau galat C Ini perkalian dari derajat bebas kelompok dikali derajat bebas faktor A dikali derajat bebas faktor B Nah lalu derajat bebas total ini seperti biasa ya, jumlah pengamatan dikurang 1 Kemudian jumlah kuadratnya dicari dengan rumus yang tadi Lalu kuadrat tengah sama, kuadrat tengah itu adalah pembagi Dibagikan saja jumlah kuadrat dibagi DB-nya, jumlah kuadrat dibagi DB-nya dan seterusnya Nah ini F hitungnya yang saya bilang tadi Bahwa untuk mencari F hitung pada faktor A, itu pembaginya adalah kuadrat tengah galat A Nih, kuadrat tengah galat A Sementara itu F hitung untuk faktor B, itu pembaginya adalah kuadrat tengah galat B Jadi kuadrat tengah faktor B dibagi kuadrat tengah galat B Dan untuk interaksinya, itu pembaginya adalah galat C Kuadrat tengah galat C Jadi kuadrat tengah AB dibagi kuadrat tengah galat C Seperti itu Nah nanti F hitung ini juga akan dibandingkan dengan F tabel masing-masingnya F tabelnya pun juga beda terkait derajat bebasnya Jadi F hitung pada tarafnya T alpha dengan derajat bebas faktor A dan galat A Untuk yang faktor A ya Lalu untuk F tabel pada faktor B berarti F tabel pada tarafnya T alpha dengan derajat bebas faktor B dan derajat bebas galat B Nah untuk interaksi, F tabel untuk interaksi berarti nilai F tabel pada tarafnya T alpha pada derajat bebas interaksi AB dan derajat bebas galat C Seperti itu nanti cara mencarinya Selanjutnya ini hipotesis yang akan digunakan Yang pertama adalah pengaruh peta utama atau faktor A Jadi bunyinya sama aja H0 itu berarti sama semuanya A1 sama dengan A2 sama dengan titik-titik sampai 0 Sama dengan 0 ini berarti tidak terdapat pengaruh taraf faktor A pada responnya Tergantung ya responnya nanti apa Kemudian H1 berarti minimal ada sepasang nih tarafnya Masing-masing taraf nih Taraf I pada faktor A tidak sama dengan taraf C pada faktor A Minimal ada sepasang taraf pada faktor A yang berpengaruh pada respon Kemudian yang hipotesis untuk anak peta atau faktor B nya Atau faktor yang horizontalnya tadi Jadi beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik-titik sama dengan 0 Berarti kalau sama dengan 0 tidak terdapat pengaruh taraf pada faktor B terhadap respon Nah terus H1 nya minimal ada sepasang beta I yang tidak sama dengan beta J Atau minimal ada sepasang taraf pada faktor B yang berpengaruh pada respon Selanjutnya ini hipotesis untuk interaksi A dan B Berarti interaksi AB sama dengan interaksi AB Ini indeksnya ya A1, B1, A2, B2 dan seterusnya Sama dengan 0 berarti tidak terdapat pengaruh Kemudian H1 minimal ada sepasang interaksi yang tidak sama dengan 0 nilainya Sehingga ada yang berpengaruh Selanjutnya ini untuk menghitung simpangan baku untuk pembandingan 2 rataan Nah kalau tadi hipotesisnya ternyata tolak H0 Itu kan berarti terdapat pengaruh ya Baik faktor A, faktor B maupun interaksinya Nah kalau terdapat pengaruh dari faktor A Maka pembanding 2 rataan antara faktor A pada taraf-tarafnya Misalkan A1 dengan A2 Untuk melihat perbedaannya itu dilitung Nah nanti dibandingkan dengan nilai ini Jadi 2 kuadrat tengah galat A dibagi RB Dibandingkan dengan ini selisihnya ya Selisih dari A1 dikurang A2 secara mutlak Kalau untuk rataan faktor B digunakanlah ini Kuadrat tengah galat B Ini kuadrat tengah galat A Nah gitu Lalu 2 rataan interaksi pada taraf B nya yang sama Interaksi pada taraf B yang sama Gimana nih maksudnya Maksudnya contohnya seperti ini Taraf B yang sama ya Berarti A1, B2, A2, B2 Nah kan taraf B nya sama Sama-sama B2 Nah kemudian 2 rataan interaksi pada taraf A yang sama Kalau taraf A yang sama itu berarti A1, B2 misalnya Dan A1, B3 misalnya seperti itu Nah kemudian untuk 2 rataan interaksi pada taraf A dan B nya berbeda Berbeda berarti misalnya A1, B1, A2, B2 Kan A nya beda Dan B nya juga beda Pakai rumus yang ini Nah untuk yang tadi Yang untuk 2 rataan pelakuan Vertikal A pada taraf faktor horizontal B nya yang sama Nah B nya yang sama Rumus B yang sama Yang ini ya maksudnya Nilai ini nanti dibandingkan dengan nilai T Yang nilai T ini Nilai T yang terboboti dengan rumus ini Kemudian kalau untuk A nya yang sama Maka dibandingkan dengan nilai T yang ini Oke ini adalah contoh soalnya Yang akan kita lakukan nanti menggunakan Excel Di video selanjutnya ya teman-teman Dan juga menggunakan R Nah jadi saya bacakan dulu contoh soalnya ini Kurang lebih produksi OAT Dari sebuah percobaan strip plot Menggunakan 3 varietas dan 4 taraf Menggunakan nitrogen Percobaan dilaksanakan di tempat blok Di 4 blok yang berisi 3 taraf faktor A Dan 4 taraf faktor B Nah jadi disini faktornya ada 2 Faktor A yaitu varietas Terdiri dari 3 varietas Atau 3 taraf V1, V2, dan V3 Dan faktor B merupakan nitrogen Terdiri dari 4 taraf Yaitu N1, N2, N3, dan N4 Dan terdapat 4 blok Blok 1, blok 2, blok 3, dan blok 4 Nah baik teman-teman Untuk perhitungannya ini Nanti kita cobakan di Excel Di video berikutnya ya Terima kasih sudah menonton Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Dan jangan lupa subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh